Masih bersama kami di Lampung Sepekan, pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemda Tulang Bawang dirawat di ruang isolasi RSUD Menggala. Menurut tim medis, saat ini pasien tersebut berstatus sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang merawat satu pasien PDP. Pasien dalam pengawasan yang dirawat di ruang isolasi RSUD Menggala ini sebelumnya memiliki riwayat bepergian ke luar kota. Pihak Rumah Sakit mengaku pasien memiliki keluhan demam sepulang dari luar Provinsi Lampung. Meski demikian pasien yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemda Tulang Bawang ini, kondisinya semakin membaik. Sementara itu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Menggala membenarkan merawat satu pasien berstatus pasien dalam pengawasan yang saat ini kondisinya stabil. Ini Rumah Sakit Menggala, sedang merawat satu pasien PDP yang dirawat di ruang isolasi. Di mana ruang isolasi kita ada 10 bed sih. Untuk kondisinya pasien saat ini stabil. Untuk jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya laki-laki. Sekitar umur berapa dok? Sekitar umur 45 tahun. Untuk hasilnya sudah keluar belum sih dok? Kalau hasil keluar atau belum, rapid testnya aja yang positif. Eh negatif. Kalau swabnya positif atau tidak, belum ada. Kalau kondisi pasien stabil untuk saat ini. Untuk hasil tesnya sedang dilakukan dan belum ada konfirmasi selanjutnya.